Ini saya akan meneruskan apa yang Pastor Dan Kutbahkan, Better Covenant in Marriage. So that most of you know, the first five years, lima tahun pertama dari pernikahan kami itu seperti kapal pecah atau kapal perang. Karena Anda bayangkan, sudah seringkali diceritakan, saya anak nomor satu, suami saya anak nomor lima, terakhir bungsu. Dia, ibunya seorang ibu rumah tangga, ibu saya adalah seorang business woman, seorang pekerja. Dan dia sudah biasa melihat ibunya melayani suaminya, melayani papanya. Sementara ibu saya, orang tua saya, mereka berdua bekerja, mereka hidupnya cool, santai saja, tidak perlu layan-layan. Semua tahu apa yang harus dilakukan. So, the first five years was really hard to adjust. You know, karena seringkali suami saya bilang, dasar kamu ya, batu hitam, sama. Boto fasa watu ireng ke bahasa-bahasa Perancisnya. Kita berdua sama-sama keras kepala, saudara. Karena saya biasa ngatur, dia biasa diturutin semuanya. Saya ingat, waktu almarhum mertua saya itu, mami mertua saya, setiap kali kok suaminya mau, papanya mau makan, suaminya tinggal duduk, dan kemudian piring datang, nasi datang, makanan datang, saudara. Karena almarhum papanya kalau tidak diambilkan, dia tidak akan makan. Sementara orang tua saya, mami saya duduk, papi saya duduk, mereka sudah tahu menggunakan tangan masing-masing untuk makan yang mereka mau. So, ketika honeymoon sudah, reality strikes, right? And let me tell you, reality sucks. So, pertama dia akan bilang, oh, my mom begini, oke. First day, second day, third day, and then the seventh day, God rested and I should be rested. So, I told him, hello, I think God has purpose. So, Tuhan punya rencana, kamu diberi tangan, you know. So, there is one of the many funny stories. Tapi, the word of God say, ada seseorang mengatakan, the secret to the marriage of your dream is in the heart of God and revealed through his word. Jadi, saudara, rahasia dari perkawinan yang kita impi-impikan, yang kita inginkan, itu sebenarnya ada di dalam hati Tuhan dan dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda boleh baca semua buku, Anda boleh belajar semua hal. Tetapi, firman ini yang akan mengajarkan kepada Anda. What is the true marriage? Apa sih pernikahan yang sebenarnya? Dan karena itu, saya ingin kita belajar back to the beginning. Karena what does covenant marriage look like? Pernikahan dengan ikatan perjanjian itu seperti apa? First of all, kita akan kembali ke Genesis, the book of Genesis. Buku kejadian nomor dua, saya percaya bahwa marriage, pernikahan, itu didesain oleh Tuhan sendiri. Dan kita akan lihat kejadian dua, ayat 18 secara cepat, saudara. Waktu itu dikatakan, Tuhan ala berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian ayat 20 dikatakan, ia sesudah memberi nama kepada semuanya, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. First of all, kita tahu di kejadian 1 ayat 27, bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita itu sejajar. We are created equal. Amen? Jadi kita bukan nomor dua, kita bukan woman, bukan nomor dua, bukan. Tapi God created us equally, karena itu dikatakan, let us meet man and woman in our image. Di dalam gambar rupa Tuhan sendiri. Dan kemudian, sesudah Tuhan menciptakan semuanya. Dari dan Tuhan menciptakan dan dia mengatakan it is good. Tapi ketika dia melihat seorang pria sendiri, dia mengatakan, it's not good for man to be alone. The first, it's not good in the Bible. Ketika dia melihat, kasihan nama dia pria ini keluyuran, keluntang-keluntung, gak tahu tujuannya, saudara. Dan karena itu dikatakan, kemudian saudara, so it is God's design. Adam waktu itu juga tahu something is missing. Tapi Tuhan yang mengatakan, it is not good. Tidak baik bagi seorang pria untuk sendiri. Karena itu dia katakan, I will make a helper comparable similar to him. Dan Anda tahu, saudara, satu hal yang menurut saya interesting di dalam penciptaan wanita. Arti covenant, salah satu arti ikatan perjanjian adalah tukat untuk memotong. Dan Anda tahu waktu wanita itu diciptakan, sesudah pria itu kecapean sering ngasih nama binatang, sesudah dia pekerja dibuatlah dia tidur. So, woman, if you want to find a man, make sure he is working. Ya kan? Pria itu bekerja seharian, baru sesudah itu Tuhan ngomong, ups, it's time. So, man, if you don't want to work around, don't expect God to bring in your life. Jadi, disitu sesudah Tuhan, sesudah ditaruhnya Adam untuk tidur dan dikatakan. Tuhan memotong itu apa, ripsnya dan membuka. And in that place I see the first pertumpahan, penumpahan darah pertama terjadi ketika Tuhan menciptakan hawa. Jadi, sejak semula, Tuhan menginginkan pernikahan antara seorang pria dan wanita itu disertai dengan suatu kemenan, ikatan perjanjian. Dan hal yang luar biasa sekali, sesudah Tuhan menciptakan wanita itu dikatakan, dia membawanya kepada Adam. Kemudian saya ingin, Anda tahu biasa kalau kita mengadakan pernikahan selalu seorang ayah yang membawa putrinya ke depan kan. Disitu saya tahu, wow. That's what God did, you know. Dia enggak katakan, dam, dam, sini, sini, sini. Itu ya di ujung sana, di pinggir sungai, ada sebuah makhluk. Lu ceketa dia, dam ya, lihat. No. Tuhan tidak mengatakan begitu. Tapi secara spesifik, Tuhan membawa wanita itu kepada Adam. Wow. So men, you need to work, you need to sleep, and let God brought, brings Eve to your life. Amen. Jangan cari di pinggir sungai, jangan cari di pinggir jalan. Karena Tuhan sendiri yang akan membawa hawa itu kepadanya. Wow. And you know, ketika hawa selesai diciptakan, kemudian Tuhan mengatakan, It is very good. It is very good. Jadi, saudara, dan kita lihat juga. Begitu Tuhan menciptakan wanita, kemudian dikatakan apa? He rested. Dia beristirahat. So in another way, Tuhan tidak akan pernah beristirahat sampai dia menciptakan wanita itu. Wow. I know men, you don't like it, but it's a bike, you know. There's nothing I can do. You see? Dan Tuhan menciptakan. I know, kalau Pastor Daniel yang kotbah, bunyinya akan berbeda. But because it's me, so I take my liberty. To say whatever I want about women. Jadi, jadi memang sejak semula, saudara. Itu realitasnya, dan itu apa, tapi itu tidak membuat kita menjadi lebih tinggi dari seorang priano. Tetapi ketika wanita diciptakan, women complete men, men complete women. Terjadi suatu completeness in the creation. Dan yang ketiga, kemudian sesudah itu, Tuhan juga menunjukkan, model dari marriage itu seperti apa sih? Dikatakan, but man, but seorang pria harus meninggalkan orang tuanya, dan bersatu dengan istrinya, and they become one flesh. The principle of living, living, and become one. Itu another, another sermon. Tapi itulah modelnya, Tuhan menunjukkan, this is what the covenant marriage should look like. But seorang pria harus meninggalkan orang tuanya. What's that supposed to mean? bahwa seorang pria harus bisa mulai keluar. He has to live free from the dependent, apa, ketergantungan, masalah keuangan, ketergantungan, masalah, hari ini masa istri saya enak atau enggak, atau whatever saudara, it's time for the man to rule, dan untuk mulai menjadi kepala dari rumah tangganya. God gave us everything, the model saudara, bahwa inilah pernikahan, the covenant marriage, it's supposed to be this way. Tapi kemudian Anda tahu, manusia jatuh dalam dosa, dan itu membuat semua kekacauan. Hubungan antara suami istri yang seharusnya dipenuhi dengan kasih, dikatakan, man, your husband shall overrule you. suamimu akan mendominate engkau. Dan dikatakan juga bahwa keturunan wanita itu akan meremuhkan keturunan daripada si iblis. Dan saudara, karena itu sejak saat itu, Anda tahu, wanita selalu saudara, iblis berusaha menyerang rumah tangga, iblis berusaha menyerang wanita melalui culture, melalui prostitusi, melalui aborsi, why? karena dikatakan keturunan dari wanita itu akan menginjak keturunan daripada si iblis. Dan saya iseng-iseng melihatkan aborsi di dunia ini seperti apa. Dikatakan, ada mereka punya kloknya khusus, dikatakan tadi pagi waktu saya melihat mulai Januari sampai pagi ini sudah 23.500.000 bayi diaborsi. dan dikatakan setiap tahun di seluruh dunia 40-50 juta bayi diaborsi. And the devil is working hard. Tapi saudara, kita praise God. Karena Tuhan, karena Bapak kita di surga, dia begitu mengasih Anda dan saya. Karena itu dia datang, dia mengirimkan he initiate, dia initiate mengirimkan anaknya yang tunggal untuk datang, untuk memberikan kehidupan, untuk menebus dosa Anda dan saya dan supaya pernikahan yang telah dihancurkan oleh iblis itu boleh di reestablish kembali menurut gambar Tuhan. pernikahan bukan hanya didesain by God, tetapi pernikahan, the covenant marriage juga melambangkan the relationship hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Dan kalau kita melihat di Efesus fasal 5, what kind of marriage yang mengelambangkan hubungan Kristus dan Tuhan. Efesus 5 ayat 21 mengatakan rendahkanlah dirimu bahasa inggrisnya submit to one another in the fear of God. Kemudian ayat 22 ini sesudah ini saya akan didemo oleh para istri. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada suami Kristus. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tadi waktu saya sharing dengan Elisa. You know Elisa I'm going to share about submission dia katakan wow from you Yes from me I know kalau anda melihat saya ini saya ini sepertinya they call me mama bear you know because I like to roar dan mungkin anda gak pikir ciennya submit kepada suaminya hello if you ask my husband I'm the best wife the most submissive wife sometimes when I get what I want no I'm just kidding saya ingin kita submission to submit untuk menundukkan diri dalam bahasa Krikanya artinya hupa taso hupa under di bawah taso set in place jadi untuk menge-set sesuatu di bawah sesuatu jadi saudara hupa taso menurut teologian apa artinya itu artinya dikatakan bahwa dua orang diciptakan equal completely equal with God dan dikatakan but tetapi istrinya meet a choice meet a choice voluntary action jadi secara volunteer dia mau menundukkan dirinya kepada suaminya supaya di rumah tangga mereka ada tatanan yang benar dan fungsi yang benar dan saudara the whole purpose dan semua tujuan daripada submission itu supaya kita memenuhi desain yang Tuhan berikan di dalam hidup kita the key is make a choice the key is voluntary action jadi submission based kita mau submit kepada suami kita karena based on our submission toward the Lord kita melakukannya seperti melakukannya kepada Tuhan kita melakukannya karena kita mempunyai kerinduan untuk melayani yang lain bukan bukan dari ketakutan tapi karena kita mau taat kepada Tuhan dan karena kita mengasihnya saudara there is a good story ada seorang pria habis pulang dari seminar dia kepala istrinya harus tunduk begitu pulang dia katakan pada istrinya hey mulai hari ini I'm the boss in this house kamu harus taat kamu harus melakukan semua yang aku mau kamu lakukan terus dikatakan kalau gue pulang ya harus ada makanan jadi sekarang gue mau makan dan sesudah makan aku mau mandi and guest suaminya ngomong sesudah mandi siapa kira-kira yang akan memakaikan pakaian memakaikan pakaianku dan menyisiri rambutku istrinya dengan tenang mengatakan petugas jenazah the mortician will do it for you you know that's that's not completely not saudara jadi jadi saudara submission juga model yang kristus lakukan seperti di dalam filipian chapter 2 dimana dia mengambil rupa seorang hamba dan saya kira contoh kita yang luar biasa sebagai seorang istri di dalam amsal 31 ayat 11 dan 12 i just have to read you this emsal 31 saya senang sekali ini dikatakan hati suaminya percaya kepadanya suaminya tidak akan kekurangan keuntungan read verse 12 ini luar biasa ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya wow she does him good and not evil all the days of her life all the days of her life she dia tidak melakukan hal yang jahat kepada suaminya seumur hidupnya firman di ayat amsal 31 itu tidak dikatakan suaminya itu model seperti apa tidak dikatakan tetapi saudara kuncinya kenal why ayat terakhir the woman that fears the Lord wanita yang takut akan Tuhan dan dikatakan suaminya duduk di pintu pintu gerbang dan dihormati berarti suaminya itu dan dikenal berarti suaminya itu seorang yang dihormati isn't it true behind every great man is a greater and greatest woman you know seringkali orang ngomong Pak Sur Jimmy ini hebat gini-gini ya kalau kalau saya di sebelahnya kalau saya di sebelahnya saya cuman then they get it you know but through submission amen so ladies single submission submission is not a dirty word tetapi sama seperti Kristus yang memberikan menundukkan dirinya yang mentaati kepada seratus persen bahkan memberikan nyawanya bagi kita supaya kita semua mampu melakukannya amen dan maybe through your submission suami-suamimu yang tidak taat kepada firman Tuhan itu akan dimenangkan amen saudara so submission is powerful karena ketika kita sama seperti Amsal 31 ketika kita submit ketika kita menundukkan diri dengan kerelaan hati kita dikatakan suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan katanya kalau bahasa Mandarin dikatakan suaminya hidupnya akan diberkati terus menerus terus menerus why in submission and as we do it unto the Lord there will be open heaven for our family amen amen kelihatannya Anda enggak yakin contohnya disini saudara submission it's been a long time I don't talk about submission yang kedua bagaimana what kind of covenant marriage yang display yang memperlihatkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya yang luar biasa ayat 25 dikatakan suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya menurut saya ini sangat berat juga saudara for husband that you have to love seperti Kristus yang telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya disini kasih adalah agapo yang agape unconditional love yang berarti it is love kasih yang berjuang untuk kebaikan bagi orang yang dikasihnya mungkin anda suami-suami katakan ya ya saya akan mengasihi suami saya kalau istri saya lebih baik kepada saya kalau istri saya lebih apa mau melakukan ABCD you know agape love mengatakan it doesn't matter bahkan jika istrimu tidak melakukan apapun juga engkau engkau tetap harus mengasih engkau tetap harus mengasih walaupun istrimu walaupun pada saat-saat dimana rasanya engkau tetap harus mengasih istrimu yang udah kawin ngerti maksud saya saudara yang belum kawin bahkan dikatakan bahwa kasih seperti ini kasih yang tidak pernah meninggalkan istrinya regardless of the situation mungkin Anda katakan para suami saya tahu para suami mendengar ini dan mereka memegang kepalanya aduh but friends saya percaya satu hal bahwa Anda dan saya bisa melakukannya why karena Kristus telah melakukannya bagi hidup Anda dan hidup saya Amen and you know dan juga dikatakan unconditional love speaks about sacrifice of self Anda tahu seringkali pertengkaran di dalam rumah tangga apa saudara because we don't get what we want the way we want it the time we want it seringkali pertengkaran karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan bukan hanya di rumah tangga tetapi mungkin di dalam persahabatan Anda mungkin di dalam pekerjaan Anda all things seringkali semua pertengkaran terjadi because we are very selfish we are very self-centered it's all about me seringkali orang memasuki pernikahan dengan pemikiran I will be happy I will make sure saya akan memastikan bahwa suami saya akan atau istri saya akan membuat saya bahagia the bad news is it will never happen tidak ada orang yang bisa membahagiakan diri Anda kecuali dirimu sendiri tidak ada orang yang bisa fulfill your life kecuali hanya Yesus yang fulfill your life karena apa karena your husband your wife we all have kita ini orang-orang yang berdosa dengan semua kelamahan kesalahan kita sendiri begitu banyaknya karena itu kita membutuhkan roh kudus yang akan menolong kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan sehingga kita bisa memikirkan suami-suami Anda bisa memikirkan apa yang terbaik bagi istri Anda Anda bisa memikirkan apa sih yang akan membuat istri saya to flourish untuk benar-benar di dalam talentanya dia bisa mengalami perkembangan yang sangat luar biasa and unconditional love will say I will do anything for my spouse to see her to fulfill the purpose of God in her life amen amen ini merit ya ngomongin lagi suami saya he's not here so I'm free satu hal yang saya appreciate suami saya saudara you know after five years of roller coaster now here we are 34 years with one kid dengan satu anak yang patahnya seperti bapaknya jadi 34 tahun saudara satu hal yang saya appreciate traveling dengan suami saya itu sangat enjoy sekali karena dia selalu memikirkan oke let's apa yang terbaik buat istri dan anaknya dia bukan suami yang ngapain sih cuma pulang tidur aja hotel mahal-mhal no she say find the best place that you know how ya pastilah harus masuk baja dong kalau gak akan ngutang ini mau vacation jadi harus tapi di dalam pemikirannya terbaik 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 dan saya bersyukur karena suami saya juga tidak pelit saudara karena dia tahu istrinya begitu submission dan yang mendatangkan berkah no that's not true tapi disitu dan saudara saya punya kebiasaan apa kalau saya traveling dimanapun saya berada kalau siang around three or four I have to take a very powerful power nap karena itu setiap kali kita pergi kemudian sudah jam tiga dia bilang let's sit down you need your power nap isn't it nice I know jadi dan saya melihat dia sacrifice begitu banyak untuk kehidupan kita kalau anda dia tanya dia sekarang dia bekerja dengan luar biasa dia ngomong I have enough tapi what I want to do I just I always want to make my wife and my daughter happy so I'm really blessed saudara and you know your pastor is a great man yes 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 tapi anda jangan pikir saya mau suami seperti Pastor Jimmy jangan kenapa karena anda gak pernah tinggal dengan dia satu minggu only me that can handle him you see jadi there is unconditional love saudara jadi pernikahan itu mengajarkan untuk kita tidak mempentingkan diri lebih daripada yang anda dan saya ingin ketahui you know it's not easy I know to submit to love your wife regardless of tapi anda harus ingat panutan kita adalah Kristus jadi sebesar dalam mana Kristus yang telah lakukan di dalam hidupmu dengan pertolongan roh kudus anda mampu dan anda bisa melakukannya Amen so singles I know you are praying for husband and wife inilah pattern inilah pola yang Tuhan ingin berikan di dalam hidupmu jadi mulai sekarang mulai belajar Tuhan Holy Spirit speak to me teach me Holy Spirit mulai develop the spirit of serving mulai develop the spirit yang mengutamakan orang lain daripada diri anda sendiri mulai develop the spirit that always want to give the best dimanapun anda berada di dalam rumahmu engkau akan mau memberikan the best untuk orang tuamu di dalam pekerjaanmu pekerjaanmu selalu excellent karena engkau mau memberikan the best saudara dari situlah orang bisa melihat wow he or she or this marriage is really different why because we know kasih karunianya akan memampukan kita untuk melakukan semua firman yang dikatakan marriage couple anda ingin mendapatkan pernikahan seperti yang anda impi-impikan you know you don't have to look far firman Tuhan akan menunjukkan jalannya and you know dan juga itu ada di dalam hati Tuhan Tuhan ingin pernikahan anda kuat permanent dan forever and ever sama seperti dia telah memberikan hidupnya sama seperti dia telah menjanjikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan ketika dia kembali ke surga seperti janjinya dia mengirimkan roh kudus yang akan membantu anda dan saya so there are merits can display the gospel so there are merits can glorify God not by might not by power but only by the spirit last thing covenant ikatan perjanjian is the heart of marriage and sacrifice is the heart of covenant and I believe once again by the grace of God and as we walk with God rumah tangga anda akan till death to us apart for better for worse in health in sickness even in the worst time of your husband of your wife anda akan tetap berdiri di sampingnya why? karena sama seperti ketika kita berdosa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita so my friends covenant marriage is not a fairy tale bukan cuman cerita dongeng it's real why? karena kristus telah mati bagi hidupmu dan bagi saya dan karena kristus yang akan membuat rumah tangga anda berhasil amen amen